Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah beranak-anak ya alhamdulillah luar biasa hari yang indah senyum ceria takmir ya sukses oke alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan ustada sekarang kita sudah memasuki pada subtema 4 tema 1 pada pembelajaran 4 dan 5 oke anak-anak sebelum kita mulai belajar kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu oke yuk sikap berdoa tangan diangkat kepala ditundukkan istiakda dan yakfi doaan a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbi zidani ilmah warzuqni fahmah birahmatika ya arhamarrahimin walhamdulillahirrahmanirrahim 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 itu memiliki arti yang berbeda yang sudah kita pelajari itu sudah banyak kata yang sudah pernah kita pelajari ya sekarang kita akan belajar mencari kata-kata yang serupa lafatnya lafalnya ya ucapannya atau tulisannya yang serupa oke kita simak dulu ya ada banyak kata yang telah dipelajari namun setiap kata memiliki arti yang berbeda akan tetapi ada kata-kata yang terdengar serupa ya perhatikan kata-kata berikut yuk oke ya kita lihat contoh yang ada pada di bawah oke yang pertama kata topi kata topi serupa dengan kata kopi ya disini cirinya untuk kata yang serupa adalah belakangnya sama ya lafal belakangnya sama atau suku katanya yang belakang sama lagi ya berikutnya mangga kata mangga kata mangga serupa dengan kata tangga ya kan sama kan belakangnya ngga tangga nah itu ya berikutnya lagi kuku serupa dengan kata suku oke lanjutnya ayam serupa dengan kata bayam oke oke berarti disini sudah kita bisa simpulkan kuncinya adalah kita harus memperhatikan suku kata yang belakang ya nanti tugas kalian adalah di bupena kalian pada halaman 74 cari kata-kata yang serupa dengan kata yang ada di halaman 74 oke anak-anak paham ya oke terima kasih selamat mengerjakan oke anak-anak pelajaran selanjutnya yaitu tentang SBDP KD 3.4 yaitu cara membuat hiasan dari bahan alam pada bagian 2 yang pertama siapa yang masih ingat ya membuat hiasan kartu ucapan dengan menggunakan daun kering bahan alam dari daun kering sekarang bagian 2 kita akan membuat hiasan dari bahan alam yaitu dari biji-bijian kita simak terlebih dahulu ya biji-bijian dapat digunakan untuk membuat berbagai hiasan misalnya kaca mata mainan seperti yang ada pada di gambar sebelahnya nah sekarang kita lihat dalam membuat kaca mata mainan kita bisa menghias dengan biji-bijian nah apa saja contohnya biji-bijian yang bisa kita pakai untuk menghias kaca mata mainan tersebut jangan lupa biji-bijian disini adalah dari bahan alam ya oke kita sebutkan contoh-contohnya biji-bijian yang termasuk bahan alam yaitu biji kacang hijau beras biji jagung atau kacang merah dan masih banyak lagi biji-bijian yang dari bahan alam ya oke jangan lupa nanti kalian kerjakan pula pada halaman 74 oke anak-anak sudah paham disini oke selamat mengerjakan berikutnya kita akan belajar tentang ungkapan sayang dalam sebuah lagu anak-anak kita pasti merasakan punya rasa sayang ya kepada orang tua kepada guru teman nah disini untuk mengungkapkan rasa sayang bisa diungkapkan dalam sebuah lagu atau juga dalam sebuah puisi tetapi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ungkapan sayang dalam sebuah lagu sekarang perhatikan lagu di samping dan ikuti iya oh ibu dan ayah selamat pagi selamat selamat belajar nak penuh semangat rajin lah selalu tentu kau dapat hormat di bulumu sayang selamat itulah tandanya kamu di budima nah gimana tadi nyanyinya seneng kan nah laku tadi yang kita nyanyikan itu mengandung ungkapan sayang ya disitu kalian lihat nanti pada halaman 75 ada syair lagu yang sudah kita nyanyikan tadi nah setelah itu kalian kerjakan soal-soal yang ada di bawahnya cuma sedikit kok ya jangan lupa ya oke selamat mengerjakan dan tetap semangat Alhamdulillah tadi kita sudah belajar banyak pelajaran ya ada pelajaran bahasa Indonesia ada pelajaran SDGT nah sekarang kita akan belajar matematika 3.4 yaitu gabungan dua kelompok benda sejenis nah atau disebut juga sebagai penjumlahan nah penjumlahan atau tambah-tambahan nah benar betul sekali tambah-tambahan oke ya ini ada contoh soal kita kerjakan bersama-sama ya oke kita amati gambar mulai dari gambar yang sebelah kiri dulu ya kita hitung dulu ada berapa ya buah jeruknya ya oke 1 2 3 4 5 6 pinter kita tulis 6 nah sekarang ditambah berapa jeruknya itu ya 3 betul sekarang kita jumlahkan berapa jumlahnya ya kita hitung ya kita gabung jadi buah jeruk 6 digabung dengan buah jeruk 3 berapa jumlahnya kita lihat gambar yang paling kanan sudah kita gabungkan kita hitung jeruknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pinter kita tulis angkanya atau bilangannya ya bisa anak oke pinter alhamdulillah kalian memang anak-anak yang hebat anak-anak yang pinter yang cerdas oke anak-anak tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan sudah bisa kan tadi kita sudah belajar sudah dikasih penjelasan sama ustada ya faham kan kalian oke kalau kalian sudah faham sekarang tugas kalian adalah mengerjakan bupena pada halaman 77 oh ya tadi kalian juga harus mengerjakan pada halaman berapa saja ya 74 dan 75 nah ditambahin halaman 77 ya jangan lupa kalian tetap belajar minta pendampingan atau bantuan orang tua kalian oke ya tetap semangat belajar tetap jaga kesehatan ya oke alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai kita akhiri dengan bacaan hamdala bersama ya oke membaca hamdala alhamdulillah hirabil alamin oke anak-anak ustadzah akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai jumpa selamat menikmati